Limited edition ini, muka-muka impor, kalau lo kan muka lokal, hidung pesek, divitembem, mata belok, percis kayak celengan semar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya baik, yang membenciku dan yang mencintaiku. Kalian semua adalah saudaraku. Oke, untuk menonton video ini, jangan di-sokit biar tidak gagal paham. Tadi saya dikirim salah satu video Oknum Habaib oleh sahabat saya. Habaib itu yang bernama Habib Rifqi Alaidrus. Ya, Oknum. Di mana di dalam video tersebut, dia secara tidak langsung sudah merendahkan orang-orang pribumi meledek. Dalam ceramahnya, di depan jamaahnya, sambil ketawa, sambil bercanda. Dengan mengatakan bahwasannya, ini muka impor, kata dia. Nah, lu muka lokal, kata dia. Hidung pesek, pipi tembem, mata melot, persis kayak celengan semar, kata dia. Sebelum saya tanggapi, kita tonton dulu videonya. Seperti apa, jangan di-sokit biar tidak gagal paham. Ini videonya. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lu kan muka lokal. Hidung pesek, dipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan semar. Terusin nggak? Terusin nggak? Yang mana nih? Celengan semar. Jadi, seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan. Apa, bagaimana yang dikatakan, yang disampaikan oleh oknum habaib ini. Yang bernama Habib Rifki Alaidrus. Jelas sekali, dia mengatakan di dalam video tersebut. Bahwasannya, nih muka impor, kata dia. Lu muka lokal, ya. Hidung pesek, pipi tembem, mata melot. Persis kayak celengan semar, kata dia. Secara tidak langsung, dia sudah merendahkan orang-orang pribumi. Jadi, terkadang saya juga berpikir. Kenapa orang-orang pribumi ini terkadang sering marah. Ataupun tersinggung terhadap oknum-oknum imigran nyaman ini. Oknum-oknum habaib ini. Ya, saya menyimpulkan. Oh, bisa jadi dari perilaku mereka, akhlak mereka, kata-kata mereka. Bisa jadi seperti itu. Contohnya, seperti ini. Ya, itu sudah main fisik, sudah menghina fisik. Jadi, seperti itu, mentang-mentang dia, orangnya ganteng, kulitnya putih, hidungnya mancung. Eh, bisa-bisa ngomong seperti ini. Parah, sebenarnya parah. Kalau ingin saya angkat video oknum-oknum habaib, lebih banyak lagi. Dari mulai doktrin, dongeng, tapi tidak semuanya. Hanya oknum. Dan selama ini yang saya bahas juga oknum. Oknum habaib. Yang akhlaknya, perilakunya, ya kan. Tidak mencerminkan, tidak mencontohkan. Dari akhlak Rasulullah SAW, mengaku, mengalir darah Rasulullah di dalam tubuhnya. Kemudian, naik ke panggung ceramah, mencaci maki orang, menghina kiai, menghina para pribumi, merendahkan kiai yang tidak sejalan, tidak sependapat dengan mereka. Tidak itu yang saya bahas selama ini. Gini, ustadz gobro, kiai gobro, ustadz gobro, kiai gobro, sampaikan sama dia. Saya tantang dia depan. Ya, saya tidak pernah memukul rata ataupun mengklaim semua. Kalau ada oknum habaib yang ilmunya tinggi, akhlaknya bagus, saya segan, saya hormati. Tidak mungkin saya mengkonter seperti ini, ya. Kemudian, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, mereka mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Nasab mereka itu paling absah. Eh, ketika ada orang yang mempertanyakan keabsahan nasab mereka, apakah nasab mereka itu tersambung ke Rasulullah, tidak bisa mereka buktikan. Tidak bisa mereka bantah dengan ilmiah. Ya, kemudian ada oknum habaib yang mengaku di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah. Ya, giliran di seluruh tes DNA juga tidak berani. Ya, ini semakin parah, semakin kacau. Jadi, seperti itu, ya. Dan saya mendukung tesis kiai imat. Ya, kebenaran yang disampaikan oleh kiai imat. Kenapa saya mendukung tesis beliau? Karena menurut saya, yang awam, yang bodoh, ya. Karena tesis kiai imat membuka kebenaran. Ya, tabir kebenaran sudah di depan mata. Bisa menambah khasanah ilmu dan wawasan kita semua, ya. Orang yang tidak tahu, menjadi tahu. Kiai imat bukan pemecah belah umat. Kiai imat bukan orang yang membenci habaib. Tidak seperti apa yang digembar-gemborkan oleh mereka. Giliran kiai imat membuat penelitian terhadap nasab Bani Alawi. Beliau diklaim di framing. Ya, seolah-olah beliau adalah pemecah belah umat. Begal nasab begini. Begitu banyak sekali klaim framingan yang diarahkan. Yang dituduhkan terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu semua karena mereka tidak punya bukti, tidak punya data, tidak punya manuskrip dan kitab sejaman. Sehingga buat klaim seperti itu. Ya, kenapa hari ini ketua Rabita Alawiah Habib Taufik Asegaf dibuat bungkam oleh kiai imat? Karena Habib Taufik ataupun kawan-kawannya ataupun Bani Alawi ataupun Habib tidak punya data yang konkret, tidak punya manuskrip, tidak punya kitab sejaman untuk melawan tesis kiai imat, untuk mematahkan tesis kiai imat. Itu catat baik-baik. Kemudian, menyangkut dengan nasab bang Alawi. Sekarang nasab bang Alawi keabsahannya masih diragukan. Ya, kenapa? Karena tesis kiai imat din Usman Al-Bantani belum terpatahkan, belum terbantahkan untuk saat ini sampai detik ini. Belum ada dari kelangan para habaib, para ba'alawi yang bisa membantah, mematahkan tesis kiai imat dengan ilmiah, dengan data yang konkret, dengan bukti, dengan kitab sejaman. Belum ada. Jadi, di dalam hal ini yang paling bertanggung jawab adalah Rabita Alawiah Habib Taufik Asegaf. Jadi, Habib Taufik Asegaf, jangan mendiamkan diri. Muncullah ke publik, segera rapatkan barisan, segera adakan diskusi dengan orang-orang dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, dibantah tesisnya dengan ilmiah. Supaya polemik nasab ini cepat selesai. Cepat ada titik temunya. Saya juga mendoakan bahwa polemik nasab ini cepat selesai. Jangan sampai nanti melebar kemana-mana. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon dilalat. Saya juga manusia tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Wahai saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, mari kita bersatu. Mari kita lawan propaganda, fitnah, dan adu domba. Dan catat, ingat baik-baik, jangan pernah menghina fisik orang. Jangan pernah menghina ras ataupun suku orang. Jadi, seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.